Assalamualaikum, halo guys, welcome back on my youtube channel Pugokristanto Kitchen Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Masak sederhana diawali dengan doa bahan seadanya hasil istimewa Kali ini aku akan berbagi resep inspirasi masak buat daging kurban Aku disini bikin beefball gyudon itu ala-ala yang di restoran itu Aku ingin bikin banget karena kalau belikan mahal Satu mangkoknya kan hampir 50 ribuan ini Kan mumpung lagi ada daging banyak di rumah Kemudian dibikin sendiri aja ini rasanya mirip banget sama yang disana Jadi gak usah mahal-mahal mumpung lagi banyak daging Bikin aja sendiri di rumah Ini mantep banget, wajib dicoba, anti gagal, bener-bener anti gagal Kalian yang amatiran pun baru pertama kali nyoba Pasti langsung berhasil dan tentunya rasanya enak pol Wajib dicoba pokoknya rek, wajib dicoba ya Ini hasilnya, wow ini bikin ngilor rek Kalian pasti ketagihan ini Ini ala-ala di restoran-restoran yang yos-yos itu loh Itu loh, mantep pokoknya Ini, wow, bisa buat kalian makan di rumah Kalau lagi banyak daging besok Kalau gitu loh, hurban gitu loh Langsung aja mari kita persiapkan bahannya dulu ya Ini bahan-bahannya aku pakai 250 gram atau 1.4 daging sapi Kalau seumpama pakai daging kambing juga boleh kok rek Kemudian setengah buah, aku nanti pakai setengah Setengah buah bawang bombay Boleh sih, pakai satu full juga boleh Kemudian ini ada gula pasir Ini ada bawang putih dan juga sedikit jahe Kalau kalian nggak suka jahe, nggak usah dipakai, nggak apa-apa Kemudian ini ada air Boleh pakai kaldu juga boleh Kemudian ini ada minyak goreng untuk menumis Kemudian ini ada kecap asin atau soy sauce Terserah ini harganya murah, satu botol cuma 4 ribu kok rek Dan ini kepakai banget kalau kalian lagi bikin-bikin nasi goreng, mie goreng gitu Kemudian ini ada sauce tiram, aku pakai merek saori Karena dari dulu aku pakai merek ini enak Dan juga ada penyedap rasa Itu wajah banyak, gampang banget Di dapur pasti ada, langsung aja mari kita membuat Ini pertama kita iris tipis dagingnya Jangan lupa dicuci bersih dulu ya Iris tipis aja Kalau kalian sulit mengiris tipis ya tebel, nggak apa-apa, terserah kalian Kan banyak yang DM ya Mas bikin menu daging kurban dong Bikin menu daging kurban Tenang aja re, aku nggak bakal lupa kok Karena kan dulu kalau nggak salah aku flashback ya Aku itu pertama kali mulai aktif memasak itu Idul Adha tahun kemarin Ya tahun kemarin 2018 Itu aku mulai aktif memasak Kan di rumah kan ada daging Aku bikin stick-stickan gitu Terus aku susun aku plating gitu bagus Semenjak itu aku jadi suka masak terus Sampai sekarang Akhirnya aku videoin aku masing youtube gitu Ini aku iris tipis ya Biar ala-ala yang di daging yang slice-an itu loh re Yang tipis itu loh Yang ala-ala daging sabu-sabu gitu Jadi diiris tipis-tipis Kalau kalian susah tipis-tipis Kotak-kotak juga boleh Ini terserah Aku ini iris tipis-tipis Biar mirip kayak bunyanya Yos-Yos itu Kita lanjutkan ya irisnya ya Jadi aku kemarin waktu Kan sekarang kan aku masak sekarang kan masih belum Tapi aku di rumah sudah punya daging Jadi aku bikin biar kalian Waktu hari hanya sudah punya referensi resepnya gitu Kemudian selanjutnya bawang bombaynya Kita potong Aku potongnya agak besar-besar Karena kayak yang di Yos-Yos itu Agak besar-besar ukuran potongannya Biar mirip gitu Aku bagi menjadi 4 bagian Eh 6 bagian juga boleh sih Pokoknya agak besar-besar Karena aku suka bawang bombay juga Jadi aku banyakkin Kemudian ini dipisah ya Biar nanti enggak gabung gitu loh Selanjutnya kita mari masak ya Kita nyalakan apinya Apinya kecil pol aja Ini pertama kita menumis bawang bombaynya Kita masukkan minyak dulu Ini bawang bombaynya Kita kupasi satu persatu Insya Allah bakal aku share berapa ya 3-5 resepan lah khusus idul kurban ini Aku share sekitar 5 3-5 gitu lah ya Bakal aku share resep Inspirasi masak daging kurban Biar enggak bosan ya Dimasak kare terus Atau gulai, sate Dikrengseng Biar enggak bosan Kita buat yang Ala-ala restoran Atau apa gitu ya Ini kita tumis dulu Bawang bombaynya Sampai sedikit Layu Atau apa itu Bahasanya Karamelize Karamelize itu Biar sedikit Itu Layu gitu ya Kemudian Kalau sudah sedikit Layu Kemudian kita Angkat Karena aku enggak mau terlalu layu Biar nanti ada rasa kris-krisnya gitu Kemudian ini kita parut Atau ditumbuk juga boleh Diulek juga boleh Bawang putihnya Aku pakai satu aja Bawang putihnya kita parut sedikit Pokoknya dihalus lah Dicincang juga boleh Dan juga jahenya Jahenya tersesuai selera Karena aku enggak terlalu suka jahe Jadi aku pakai sedikit aja Sekitar setengah senti Eh satu sentian lah Satu senti Setelah itu ya Kalau minyaknya sudah panas lagi Kita Gongso Itu dagingnya Kita tumis dagingnya Kita tumis Sampai mengeluarkan Air dagingnya Mengeluarkan minyak Kita tumis Sampai mateng Eh Sampai sudah coklat Ini pokoknya Ditumisnya itu Sampai Kecoklatan Sampai mateng dagingnya Karena kan daging Kurban ini kan Itu sih Biasanya kan Dagingnya kan Agak susah Alot Eh Agak alot gitu loh Susah matengnya Jadi enggak apa-apa Ini kita masak Lama Biar empuk Ini kalau sudah Mulai mengeluarkan Air seperti ini Sudah agak matang Baru kita tambahkan Airnya Secukupnya ya Dikira-kira aja Kalau kalian mau Kuahnya banyak ya Dibanyakin Kalau kalian mau Kuahnya sedikit Ya sedikit aja Enggak apa-apa Ini kita Tunggu Kemudian Kita masukkan juga Kecap asin Atau Soy sauce Ini harganya murah Kayak satu botol Enggak sampai Lima ribu Kalau enggak salah Pokoknya enggak sampai Lima ribu Empat ribu Berapa gitu Dan ini bisa dipakai Banyak Beberapa kali Ini aku pakai Lima sendok makan Kemudian Ini Saus tiramnya Satu sendok aja Kemudian Gula pasirnya Dua sendok Kemudian penyedap rasanya Secukupnya Satu sendok teh Secukupnya Jangan lupa di Incipi ya Sudah pas apa belum gitu Dan juga Kita masukkan Bawang putih Dan juga Jahenya Yang sudah kita parut Ini masaknya Benar-benar Simple Bahan-bahannya Pasti ada di rumah Mungkin yang gak ada Cuma kecap Asin sama Saus tiram Gak apa-apa Beli sebentar aja Di warung Ini kemudian Kalau sudah semua Masuk semua Kecuali bawang bombay Kemudian diaduk-aduk Sebentar Di cicipi rasanya Sudah pas apa belum Kalau sudah pas Kemudian kita tutup Kita diamkan Sampai 15 menit Sampai empuk Dagingnya 15 menitan lah 10 menit 10 menit aja Gak apa-apa Kalau sudah seperti ini Sudah Empuk semua Dagingnya Maaf Kameranya ngembun Kena asap ya Kemudian kita masukkan Bawang bombaynya Biar Bawang bombaynya itu Masih keres-keres Jadi dimasukkan Di akhir Tapi sudah ditumis Di awal Kalau bawang bombaynya Sudah masuk Kemudian Kita tutup lagi Sebentar Sekitar 1 menit Kemudian Siap Didangkan Ini siap Kita angkat Sudah mateng Semuanya Sudah mantap Kita cicipi dulu Sudah pas apa belum Kalau sudah pas Mantap Langsung aja Diangkat Apinya dimatikan Jangan lupa Nanti kebakaran Ayo Kemudian Lanjut Kita susun Ini Aku pakai Nasinya Aku taruh Di mangkok Ala-ala Beefbowl Beefbowl Ya itulah Ini kita susun Ala-ala yang di Yos-yos itu loh Itu Enak Tapi Lebih enak Punya kita Masak sendiri sih Dagingnya gratis Masaknya gampang Mantep Aku Aku atasnya Aku pakai Taburin Boncabi Sedikit Biar Kek pedes Karena tadi kan Gak ada pedesnya Belas sih Jadi aku kasih Bencabi sedikit Biar agak pedes Ini sudah jadi Mantep Ini wajib dicoba Buat Variasi menu Daging Idul Adha Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe Like, share, komen Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih banyak Buat kalian Semua para penonton Semua para Yang nonton ini Pokoknya terima kasih banyak Semuanya Semoga channel ini Selalu membawa manfaat Selalu membawa berkah Amin amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Love you Love you Love you So much Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax